Siapa narkot? Jujur ya? Jujur ya? Jujur ya? Jujur ya? Jujur ya? Kau? Jujur ya? Jujur ya? Jujur ya? Jujur ya? Jujur ya? Jujur ya? Ini kanan Buka 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 Seorang oknum perawat rumah sakit bersama tiga saudaranya di Ringkus Satres Narkoba Polres Tabes Palembang lantaran menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 15,80 gram siap edar. Iya oke, keluarga pas yadu itu. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Satuan Resersen Narkoba Polres Tabes Palembang menggerebek rumah seorang bandar narkoba di Jalan Mayor Zen, Lorong Sukarami, Kelurahan Seis, Layur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menyita barang bukti sabu seberat 15,80 gram, klip plastik kecil, timbangan digital, dan uang tunai sebesar 2.400.000 rupiah. Jangan lupa, 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 jangan lupa. Ya, oh nih, dompet ini udah gak buka. Buka dompet itu. Apa itu? Apa itu? Itu keluar, itu. Yang ini, nah. Tunjui, tunjui. Apa itu? Angkat, angkat. Apa itu? 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 Selain itu, polisi juga mengamankan empat orang tersangka, yakni Ciida yang berperan sebagai bandar dan merupakan dua kali residivis kasus yang sama. Mat Arif alias Keplek berperan sebagai pengedar, Debi Destiana merupakan bendahara sekaligus salah satu okrum perawat rumah sakit pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Arselia yakni pemilik rumah yang menyimpan barang haram tersebut. Menurut keterangan kasat narkoba, satu keluarga ini merupakan jaringan narkoba dalam kota Talembang yang biasa mengedarkan narkoba jadi sabu di lingkup tempat tinggal tersangka yang membuat tersahat masyarakat. Jadi TSK ini adalah satu keluarga besar, satu keluarga besar yang memang sehari-hari itu berprofesi sebagai menggual sabu, bisnis sabu tapi ada juga yang berprofesi sebagai perawat. Jadi bisa kami sampaikan bahwasannya, untuk bisnis ini dijalankan Ciida. Ciida ini adalah residivis dengan tahanan akobos sudah dua kali, berarti dengan ini adalah sudah tiga kali. Sabu ini disimpan di atas genteng rumah, di atas genteng rumah di lantai dua. Kemudian untuk bisnis sehari-harinya itu untuk transfer dana itu dikendalikan dan ditransfer oleh saudara Debbie. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Jane, Kameramen Enfebrian, Palembang Baru TV mengabarkan.